Selamat menikmati Melakukan serah terima jabatan dengan Menko Polhukam Lama, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Sertijab di kantor ke Menko Polhukam dihadiri Menlu Retno Marsudi, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Tito Karnavian, Panglima TNI Gatot Nurmantio. Menko Polhukam Wiranto yang terbelit sejumlah kasus pelanggaran berat HAM di tanah air berjanji akan meneruskan kinerja Luhut. Ini adalah tradisi begitu, jadi saya sudah brief kepada Pak Wiranto, apa yang telah kami kerjakan sedang dan akan kami kerjakan. Nah tentu seterusnya nanti saya bawa ke pemimpinan Pak Wiranto akan berjalan dalam koridor itu, tentu ada di sana-sini. Setelah terima jabatan Menteri Perhubungan yang sebelumnya dijadwalkan Rabu Malam, akhirnya digelarkan siang di gedung Kementerian Perhubungan Gambir, Jakarta Pusat. Meski telah hengkang dari jabatan Menteri, namun Jonan berharap jika program yang dibuatnya bisa diteruskan Menteri yang baru Budi Karya Sumardi. Sebelum membubarkan diri, Menteri baru menyempatkan diri memberikan cindera mata berupa sebelah pedang kepada Jonan sebagai bentuk terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.